Angelina Sondah kini dikabarkan sibuk merawat ibunya, Shul Kartini yang mengalami gangguan jiwa. Penyebab ibu Angelina Sondah, Shul Kartini sakit gangguan jiwa kini jadi sorotan. Beredar kabar, ibu Angelina Sondah mengalami gangguan jiwa setelah ayahnya meninggal dunia. Laki Sondah, ayah Angelina Sondah meninggal dunia pada 2022 lalu. Menurut Angelina Sondah, sang ayah meninggal dunia karena serangan jantung, sama seperti mendiang suaminya, Haji Masaid. Sepeninggal laki Sondah, Shul Kartini kini dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Diketahui, Shul Kartini ditolong menikah dengan laki Sondah pada 22 April 1972 di usianya yang sangat muda yaitu 20 tahun. Pernikahan tersebut Shul Kartini dan laki Sondah dikaruniai dua orang anak, yakni Frank Sondah dan Angelina Sondah. Ketika laki Sondah melamar, Shul Kartini masih menjadi mahasiswa semester tiga jurusan peternakan. Sedangkan laki Sondah sudah menjadi dosen di fakultas tempatnya menempuh pendidikan tersebut. Shul Kartini pun dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya karena laki Sondah sudah lulus sarjana. Dan laki Sondah yang memiliki pekerjaan mentereng sebagai dosen dianggap suami yang baik untuknya. Laki Sondah juga pemimpin gereja yang menjabat sebagai petinggi di gereja selama 15 tahun. Shul kawin aja karena dia, laki Sondah, sudah sarjana, kamu masih mahasiswa. Terpaksalah saya kawin, ujar Shul pada tahun 2022 silam di acara Bincang-Bincang Kaiman Entertainment di kanal YouTube. Di tahun yang sama dengan acara tersebut, laki Sondah, ayah Angelina Sondah meninggal dunia, Minggu, 30 Oktober 2022. Kini, ibu Angelina Sondah ini diketahui mengidap gangguan kejiwaan dan demensia. Penyebab menurunnya kesehatan mental ibundanya terjadi sejak laki Sondah meninggal. Angelina Sondah menyebut demensia yang dialami sang ibu sudah di tingkat sedang. Dokter juga mendiagnosa ada sedikit odegijenya yang membuatnya harus terus diawasi. Sehingga kini Angelina Sondah mengurangi jadwalnya sebagai artis dan lebih memilih merawat sang ibu bunda.